Kelas 8 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 200 ya, bagian sesi ke-6. Jujuh giliran kamu untuk berbicara. Nah, apa tugasnya yaitu melakukan wawancara terhadap seorang teman sekelas kamu. Bagaimana petunjuknya? Nah, buatlah hingga 10 pertanyaan yang jawabannya yes atau no untuk menanyakan pertanyaan tentang hal-hal yang detail atau terperinci. yang terjadi pada masa lalu terhadap teman sekelas kamu pada musim hujan. Nah, kamu bisa menggunakan pertanyaan yes or no ini dengan menggunakan did atau dengan menggunakan was atau where atau to be ya. Nah, petunjuk yang B-nya adalah pergunakan bagian alur ketika menanyakan kepada teman sekelas kamu itu. Bagaimana bentuknya? Nah, ini dia. Ini bagian alur. Bagaimana cara kerja bagian alurnya? Yang pertama yang kamu pertanyakan adalah Apakah hujan pada malam hari? Nah, jika jawabannya yes, maka lanjut ke pertanyaan kedua ini. Dan jika jawabannya no, maka yang no ini ya, maka kamu lanjut akan pertanyaan ini dia. Nah, anggaplah sekarang ini jawabannya no untuk pertanyaan pertama. Maka, apakah hujan di pagi hari? Jika jawabannya yes, nah dia akan lanjut ke Apakah hujannya lebat? Tetapi kalau jawabannya tidak, makanya apakah hujan di sore hari? Nah, itu dia. Kalau jawabannya yes, maka dia akan apakah hujannya lebat? Kalau jawabannya no, maka pertanyaannya selesai. Tetapi jika jawabannya yes, yang yes ini ya, maka akan lanjut pada pertanyaan berikutnya. Apa itu? Apakah air hujannya, genangan air hujannya tinggi? Kalau jawabannya no, maka pertanyaannya selesai. Tetapi jika yes, lanjut ke pertanyaan berikut. Yaitu, apakah air hujannya itu masuk ke dalam rumah kamu? Jika jawabannya no, maka pertanyaannya selesai. Tapi kalau jawabannya yes, maka kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Yaitu, apakah kamu membersihkan rumah kamu? Jika jawabannya no, selesai. Tapi kalau jawabannya yes, nah, pertanyaannya lanjut pada, apakah kamu merasa letih? itu jika kamu jawaban pertamanya adalah no. Tetapi jika jawabannya pertamanya adalah yes, maka lanjut pada, apakah kamu di rumah? Ya, artinya di saat banjir itu, waktu hujan itu ya. Kalau jawabannya no, maka lanjut ke pertanyaan berikut ini, apakah hujannya sangat lebat? Tetapi kalau jawabannya yes, maka lanjut ke, apakah kamu di rumah sendirian? Nah, yang ini, yang no, kita kembali ke no ini dulu. Nah, apakah hujannya sangat lebat? Nah, kita lanjut ke pertanyaan ini. Tergantung jawabannya nanti, no. Kalau no, selesai. Kalau yes, lanjut ke bawah. Nah, begitu juga ini, apakah kamu di rumah? Kalau jawabannya yes. Apakah kamu sendirian di rumah? Nah, jika jawabannya yes, apakah kamu berasa khawatir? Nah, kalau no, apakah kamu, apakah orang tua kamu, dengan kamu, bersamamu? kemudian untuk dua pertanyaan ini, apapun jawabannya, ya, dari dua pertanyaan ini, ya, apakah yes atau no, pergi ke, yang berbintang ini. Mana yang berbintang? Itu, did it rain heavily? Apakah hujannya sangat lebat? Nah, lanjut ke bawah, seperti yang tadi. Nah, itulah bagan alur pertanyaan, untuk yes no question, menggunakan did atau to be. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.